Pada kesempatan ini saya akan menampilkan foto ketiga orang ini berikut namanya. Ini adalah foto berdasarkan Vice Recognition yang sudah juga terdata di Dukcapil. Tentunya kami berharap dengan ditampilkannya foto ini yang bersangkutan kami harapkan bisa menyerahkan diri. Karena kepolisian tetap akan memburu cepat atau lambat tentu Polda Metro akan menangkap mereka bertiga. Tetapi alangkah lebih bijak sana apabila mereka bertiga mau menyerahkan diri sehingga mempermudah kita dalam penanganan kasus ini. Ini yang pertama yang tiga orang yang masih kita lakukan pengejaran, Ade Purnama. Kemudian yang berikutnya Abdul Manab. Dan yang ketiga Abdul Latif. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait dengan penanganan kasus ini. Tentunya kita berharap secepat mungkin tim dari Polda Metro Jaya akan menuntaskan terkait dengan terjadinya pemukulan dan pengoroyekan. Serta motif-motif terkait termasuk juga siapa yang menggerakkan mereka. Nantinya akan kita sampaikan kepada teman-teman. Manakala pemeriksaan terhadap semua pelaku ini telah selesai kita lakukan. Terima kasih saya akhiri wabillatopikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.